Rambut yang panjang, lebat, dan hitam berkilau bisa jadi adalah idaman bagi setiap wanita. Rambut adalah mahkota bagi wanita. Karena itu, memiliki rambut yang indah adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh wanita. Sayangnya, tidak semua wanita memiliki rambut yang sehat dan indah. Rambut panjang biasanya adalah salah satu hal yang paling diinginkan oleh wanita. Namun karena beberapa faktor, rambut menjadi sulit panjang bahkan mengalami kerusakan. Penyebab rambut sulit panjang Bagi sebagian wanita, memakai hair extension bisa jadi menjadi alternatif untuk memperlihatkan rambut panjang mereka. Namun, memakai hair extension bukanlah perkara mudah. Memakai hair extension bisa jadi sangat merepotkan bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada rambut. Karena itulah, banyak wanita yang menginginkan rambut tumbuh panjang secara alami. Namun, tidak semua wanita mampu memiliki rambut yang panjang dan sehat. Ada berbagai faktor yang menyebabkan rambut sulit panjang. Salah satunya adalah faktor gen. Jika kita memiliki rambut yang sulit panjang bisa jadi orang tua atau anggota keluarga kita juga mengalami hal yang sama. Lalu selain faktor genetik, faktor apa saja yang mempengaruhi rambut sulit panjang? Berikut penjelasannya. Faktor usia adalah penyebab yang pertama. Biasanya, semakin tua usia seseorang, pertumbuhan rambut juga semakin melambat. Pertumbuhan rambut sangat dipengaruhi oleh produksi minyak yang ada di kulit kepala. Saat usia mendekati 45 tahun, produksi minyak yang ada di kulit kepala akan menurun. Akibatnya, rambut tak akan mudah rontok dan juga rambut baru akan sulit tumbuh. Dengan kata lain, rambut tak akan sulit panjang. Biasanya kondisi seperti itu akan semakin parah ketika asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak terpenuhi dengan baik. Faktor psikologis stres biasanya mengikuti seseorang yang memiliki banyak aktivitas dan kurang memiliki waktu untuk relaksasi. Ketahuilah bahwa stres adalah pemicu sulitnya rambut tumbuh panjang. Semakin tinggi tingkat stres seseorang maka akan semakin tinggi pula resiko kerusakan rambut. Biasanya, seseorang yang memiliki tingkat stres yang tinggi sangat rentan menderita kerontokan rambut. Karena itu, penting bagi Anda untuk selalu mengelola stres Anda. Jangan biarkan tumpukan pekerjaan ataupun aktivitas membuat Anda melupakan refreshing dan juga relaksasi. Salah melakukan metode diet-metode diet yang salah juga bisa menjadi pemicu sulitnya rambut tumbuh panjang. Metode diet yang salah akan menyebabkan asupan nutrisi ke dalam tubuh tidak terpenuhi dengan baik. Kekurangan asupan nutrisi yang penting bagi tubuh akan berakibat tubuh mengalami gangguan kesehatan, salah satunya adalah rambut yang sulit panjang. Beberapa jenis asupan seperti kalsium, vitamin E, feritin, zinc, dan vitamin B12 adalah beberapa jenis nutrisi yang sangat penting untuk merawat pertumbuhan rambut. Ketika metode diet dilakukan dengan cara yang salah dan menyebabkan beberapa asupan nutrisi seperti yang telah disebutkan tersebut kurang maka bisa jadi pertumbuhan rambut akan terhambat. Akibatnya, rambut akan sulit tumbuh panjang. Produk perawatan rambut yang tidak sesuai banyak wanita yang melakukan perawatan rambut namun tidak mengetahui tip rambut yang ia miliki. Akibatnya, wanita seringkali menggunakan jenis produk perawatan rambut yang tidak sesuai dengan jenis rambut yang dimiliki. Pemilihan jenis produk perawatan rambut yang tidak sesuai dapat berakibat pada kerusakan rambut, seperti rontok, kusam, kering, dan berketombe. Seluruh gangguan rambut tersebut dapat berakibat pada lambatnya pertumbuhan rambut. Karena itu, sebelum melakukan perawatan rambut, pilihlah jenis produk yang memang sesuai dengan jenis rambut yang Anda miliki. Memakai alat penata rambut seperti catokan dan hairdryer Menggunakan alat penata rambut seperti catokan dan hairdryer sebenarnya masih diperbolehkan asalkan tidak terlalu sering. Namun penggunaan berbagai alat tersebut terlalu sering akan menyebabkan kenaikan suhu pada rambut dan menyebabkan kerusakan rambut, seperti kering, kusam, dan bercabang. Jika kerusakan tersebut mencapai akar rambut maka bisa jadi rambut akan mengalami kerontokan dan juga menyebabkan rambut sulit panjang. Kondisi tersebut akan semakin parah jika Anda jarang memberikan nutrisi untuk rambut seperti serum dan juga vitamin. Menyisir rambut dalam keadaan basah Jika rambut Anda masih basah maka usahakan agar Anda tidak menyisirnya. Kalaupun Anda harus menyisir rambut ketika masih basah, maka usahakan agar Anda memakai sisir bergigi jarang untuk mengurangi kerontokan. Perlu Anda ketahui, saat rambut Anda dalam keadaan basah, rambut Anda lebih rentan terhadap kerapuhan. Jika Anda menyisir rambut saat basah, akar rambut akan lebih mudah rapuh dan mengalami kerontokan. Cara yang paling tepat untuk merapikan rambut saat masih basah adalah menepuk-nepuk rambut menggunakan handuk secara perlahan, kemudian sisir dengan tangan atau dengan sisir yang bergigi jarang. Malas menggunakan kondisioner rambut Kondisioner rambut mengandung banyak nutrisi yang sangat baik untuk menjaga kesehatan rambut dan juga pertumbuhannya. Untuk Anda yang memiliki masalah kerontokan rambut dan juga rambut kering dan kusam, maka ada baiknya Anda selalu mengaplikasikan kondisioner setiap sesudah keramas. Diamkan kondisioner tersebut beberapa saat agar nutrisi yang terkandung di dalam kondisioner dapat meresap kekutikula rambut. Sirkulasi rambut kurang rambut agar tetap sehat tentu harus tetap terjaga sirkulasinya. Artinya, rambut bebas dari ikatan, tekanan, dan juga beban di sekitar kepala. Rambut memerlukan waktu untuk bernafas agar tetap sehat dan lembab. Jika Anda berhijab, ada baiknya Anda mengenakan hijab ketika rambut dalam keadaan kering. Untuk beberapa saat, biarkan rambut Anda terkena udara agar terjadi sirkulasi udara dengan baik. Rambut yang kurang bernafas akan mudah rontok dan mengalami kerusakan pada akar rambut. Rambut panjang dan lebat tentu adalah idaman bagi banyak wanita. Akan tetapi, karena berbagai perilaku seperti yang telah disebutkan di atas, banyak wanita yang mengalami masalah rambut sehingga rambut mengalami kerusakan dan juga sulit panjang. Cara merawat rambut agar cepat panjang dapat menerapkan beberapa metode di bawah ini. 1. Menggunakan kondisioner Kondisioner telah diformulasikan menggunakan berbagai bahan yang berguna untuk menutrisi rambut dan juga kulit kepala. Jika Anda mengalami masalah rambut yang sulit panjang, maka Anda bisa menggunakan kondisioner setiap sesudah keramas. Kandungan nutrisi yang ada dalam kondisioner akan menutrisi rambut hingga ke akarnya dan menstimulasi rambut agar lebih cepat panjang. Selain mempercepat pertumbuhan rambut, memakai kondisioner juga berguna untuk melebatkan rambut dan cara mencegah rambut terontok. 2. Hindari alat pemanas rambut Jika Anda sering mengeringkan rambut menggunakan hairdryer maka mulai sekarang hindarilah pemakaian alat tersebut. Selain itu, hindari pula penggunaan catokan dan juga alat pengeriting rambut. Beberapa alat tersebut bersifat menaikan suhu rambut sehingga rambut menjadi panas dan mudah mengalami penyebab kerusakan pada rambut seperti kering, kusam, mudah patah, dan rontok. Penggunaan beberapa jenis alat tersebut sebenarnya masih diperbolehkan selama tidak terlalu sering. Selain itu, jika Anda ingin menggunakan hairdryer, catokan, dan juga pengeriting rambut maka imbangilah dengan penggunaan vitamin dan juga serum rambut agar nutrisi rambut yang terkikis akibat pemanasan dapat digantikan. 3. Melakukan pemijatan pada kepala Kebutuhan nutrisi rambut akan terpenuhi melalui peredaran darah di kulit kepala. Jika peredaran darah di kulit kepala lancar, maka asupan nutrisi untuk rambut juga akan terpenuhi dengan baik. Untuk melancarkan peredaran darah di kulit kepala, Anda bisa melakukan pemijatan di kepala secara rutin, pemijatan bisa Anda lakukan 3 kali setiap minggu. Selain melancarkan peredaran darah, pemijatan tersebut juga berguna untuk proses relaksasi sehingga stres dapat dihindari. Proses pemijatan tersebut akan melancarkan peredaran darah, meredakan stres, sekaligus mempercepat pertumbuhan rambut. Baca juga, manfaat telur untuk rambut Manfaat jeruk nipis untuk rambut Manfaat cuka apelu untuk rambut 4. Hindari melakukan pewarnaan rambut Jika Anda gemar mengganti warna rambut, maka mulai sekarang usahakan agar Anda tidak lagi melakukan hal tersebut. Gemar melakukan pengecatan rambut akan menyebabkan rambut mudah rontok kering dan kusam. Kandungan bahan kimia pada bahaya cat rambut akan menyebabkan rambut terhambat pertumbuhannya. Maka jangan heran jika pengecatan rambut akan menyebabkan rambut sulit panjang. Jika menginginkan rambut lebih cepat tumbuh panjang, maka mulai sekarang hindari pengecatan dan lakukan perawatan rambut yang sesuai. 5. Meningkatkan asupan protein Selain perawatan dari luar, perawatan dari dalam juga sangat penting untuk menunjang pertumbuhan rambut Anda. Tingkatkanlah asupan protein Anda agar pertumbuhan rambut semakin meningkat. Asupan yang kaya akan protein akan membuat folikel rambut mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Makanan yang kaya akan kandungan protein seperti kacang-kacangan, susu, dan daging akan membantu percepatan pertumbuhan rambut. Selain itu, protein juga berguna untuk menjaga rambut dari kerusakan. 6. Kurangi kebiasaan berenang Untuk Anda yang hobi melakukan olahraga renang maka ada baiknya mulai sekarang Anda mengurangi hobi tersebut. Berenang terlalu sering akan menyebabkan rambut terpapar klorin secara langsung sehingga rambut mudah kering, kusam, dan patah. Jika Anda senang berenang, maka usahakan Anda melakukan pencucian rambut setelah berenang, gunakanlah sampo dan juga kondisioner yang sesuai dengan jenis rambut yang Anda miliki. 7. Memanfaatkan teh hijau Untuk memperoleh rambut yang panjang, Anda bisa memanfaatkan teh hijau dengan metode dari luar dan dari dalam. Untuk metode dari luar, Anda bisa membalurkan air seduhan teh hijau ke rambut dan juga kulit kepala Anda. Biarkan selama 10-15 menit agar kandungan nutrisi pada teh hijau meresap pada rambut. Setelah itu, Anda bisa mencuci rambut Anda menggunakan sampo seperti biasa. Jika Anda ingin memanfaatkan teh hijau melalui metode dari dalam, maka Anda bisa secara langsung mengkonsumsi teh hijau. Teh hijau sangat kaya akan antioksidan alami yang dapat mencegah kerusakan rambut sehingga pertumbuhan rambut juga lebih baik. 8. Memanfaatkan santan Santan ternyata tidak hanya bermanfaat untuk bahan kuliner saja. Santan bisa Anda manfaatkan untuk merawat rambut Anda. Untuk merangsang pertumbuhan rambut, Anda bisa membalurkan santan ke bagian rambut dan juga kulit kepala Anda. Diamkan selama 20-30 menit. Setelah itu bilas menggunakan sampo dan juga kondisioner. Lakukan metode tersebut setidaknya dua kali dalam seminggu. Selain merangsang pertumbuhan rambut agar cepat panjang, santan kelapa juga berguna untuk menghaluskan dan juga melembutkan rambut. Santan juga berguna untuk cara meluruskan rambut, cara menghitamkan rambut, cara menumbuhkan berwok. 9. Menggunakan lidah buaya Lidah buaya sangat kaya akan cairan dan juga vitamin yang baik untuk menutrisi rambut sehingga pertumbuhan rambut juga lebih optimal. Untuk memperoleh rambut yang lebih cepat panjang, Anda bisa mengoleskan gelidah buaya pada rambut dan juga kulit kepala Anda. Untuk hasil yang lebih optimal, Anda juga bisa menggunakan madu sebagai bahan campuran gelidah buaya. 10. Menggunakan minyak zaitun dan minyak kemiri Minyak zaitun dan juga minyak kemiri sejak dahulu telah dipercaya untuk merawat kesehatan rambut. Keduanya bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan rambut sehingga rambut lebih cepat panjang dan juga lebih hitam dan tebal. Untuk memanfaatkan minyak zaitun dan juga minyak kemiri untuk memanjangkan rambut, Anda bisa meneteskan beberapa tetes minyak zaitun dan juga minyak kemiri pada kulit kepala Anda. Lalu diamkan beberapa saat sambil dilakukan pemijatan agar peredaran darah lebih lancar. Itulah beberapa metode yang bisa Anda lakukan untuk merangsang pertumbuhan rambut agar lebih cepat panjang. Melakukan metode dengan cara alami adalah metode yang sangat aman sekaligus memberikan hasil yang lebih maksimal. Terima kasih telah menonton!